Intro Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang lepas daripada bernama Tuhan Dia tak tahu namanya siapa, dia kasih nama siapa namanya Tuhan Tuhan, 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 Tuhan itu, jadi hantu Tak tahu dia namanya siapa Maka datanglah Nabi Muhammad memberitahu namanya bukan Tuhan Lalu namanya siapa Haa, ditulis Sampailah habis Sampailah kepada Allah punya nama yang baik-baik Fad'uhu biha Panggillah dia Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khalid, Ya Musawwir, Ya Far Qudidu Allah, Panggillah Ya Allah, Awidu Al-Rahman, Kau Panggil Ya Rahman, Ayyamma Tad'u, Nama manapun yang kau panggil Allah punya nama yang baik-baik Nenek moyang kita tak tahu namanya siapa Siapa namanya, pokoknya adalah dia Namanya siapa Tuhan Tuhan Setelah Nabi Muhammad S.A.W. datang Barulah kita tahu namanya Namanya Allah Dapat Ibu yang dimuliakan Allah S.W.T Sampai-sampai Einstein Pakar gravitasi Pakar Ilmuwan Yang gambarnya dipajang orang Sampai di belakang oplet pun Einstein Bagaimana cirinya Tak sempat dia bersisir Rambutnya kacau balau Acak kandung Einstein Kata orang dia tak percaya pada agama Pernah orang bertanya Kamu percaya pada agama Saya tak percaya pada agama Pada Tuhan Tuhan percaya Agama dia tak percaya Agama dia tak percaya Tuhan dia percaya Kata dia Tuhan itu terlalu besar Untuk didominasi oleh sebuah agama Ini orang sekuler Liberal Tapi se-liberal Sesekulernya orang Dia tetap percaya kepada Tuhan Kalau tidak percaya pada agama Mana mungkin percaya pada Tuhan Nurani Nanuri Manusia Mengatakan ada dia Namanya siapa Namanya X Namanya dia kasih sendiri Namanya X Kan susah sekali itu Kalau berdoa Tuhan Namanya X Oh X Ya Allah Dari mana Nabi Muhammad Tahu namanya Allah Allah Masih tahu Melalui siapa Jibril AS Allah La ilaha illa huwa Al-hayul Qayyum Allah La ilaha illa huwa Tak ada Tuhan lain selain dia Tak ada sembahan selain dia Al-hayu maha hidup Al-Qayyum Yang maha mengurus Abdul Somad diurusnya Diciptakannya Abdul Somad Dikasihnya Abdul Somad hidup Diberinya Abdul Somad rezeki Diberinya Abdul Somad kuasa Dimatikannya Abdul Somad Dia menghidupkan Dia mematikan Jangan putus koneksi dengan itu Anakku Ayah nampaknya tak lama lagi Akan mergap nyawa Aku akan mati Pesanku cuma satu kepada kau Apa itu ya Jangan kau tinggalkan solat Bangga kita bukan main Beberapa hari ini Dapat posting di grup Whatsapp, Twitter, BBM, Facebook Seorang jenderal Bebintang Saya tidak mau meninggalkan Solat berjamaah Sesibuk apapun Sehebat apapun Saya pasti keluar Kalau sudah solat berjamaah Luar biasa Kita kalau menengok Orang-orang berseragam Itu solat berjamaah Bangga kita Kita kasih tahu ke anak Kita tengok tuh Jenderal Bebintang aja Solat berjamaah Nanti baru jadi Satpam udah tak solat berjamaah Mohon maaf Tapi mereka tak solat Mereka ada tugas Kita tak boleh juga Suzan Semalam Saya mau tausiah Mampir di Masjid Jalan Arengka Azat Mampir solat Saya tengok orang sudah masuk Semua ke masjid Ada satu orang di luar Wah ini nampaknya Maling ini Mau mencuri Sendal Untung sendal saya tak bagus Tak terlalu khawatir Jadi kalau bapak ibu Cemas Jangan bawa sendal yang Mengkhawatirkan diri Ternyata saya Suzan Begitu selesai solat Rupanya dia Mengawasi Jangan supaya Masjid itu Tertuduh Di fitnah Orang solat Itu tidak aman Motor hilang Sendal hilang Akhirnya ditugaskan Satu orang petugas Itu ada alasannya Tapi yang tak ada alasan Uzur syari'i Tak ada masalahan Untuk orang banyak Maka dia dituntut Untuk Jangan putus Koneksi dengan Allah Solat berjamaah Assalatu ala waqtihah